Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Maaf Bu ya saya mau bertanya Bagaimana Supaya hati dan pikiran kita selalu merasa tenang Bu ya Karena kita sebagai manusia biasa Dalam menghadapi cobaan hidup masih suka gelisah Bu ya Ya terima kasih Bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bertanyaan sedikit Sebetulnya ketenangan itu adalah Keteman Bagaimana hati dan pikiran saya agar tenang Tenangnya hati dan pikiran bukan dengan tenangnya jasad Maka yang perlu ditata adalah pikiran dan hati Bukan berarti ketenangan hati itu adalah karena banyaknya duit bukan Itu orang kaya juga gelisah bahwa kadang-kadang Bukan ketenangan batin itu karena Suaminya guanteng tidak Atau istrinya cantik bukan Jadi memang ketenangan murni di dalam hati kita Nah tinggal sekarang itu Bagaimana agar hati itu tenang Jawabannya sederhana Hati dan pikiranmu kau sambungkan dengan apa dan siapa Kalau hati dan pikiranmu kau sambungkan dengan sesuatu yang bikin gelisah Ya gelisah Coba Kalau hati dan pikiranmu Orang boleh menjadi dunia Tapi tidak boleh Menggantungkan hatinya dengan dunia tersebut Sehingga kalau orang menggantungkan hatinya Mengikat hatinya dengan dunia Di saat tidak mendapatkannya dia gelisah Di saat mendapatkannya hilang pun susah Ada orang duitnya hilang tenang saja kok Ajib Karena dia mengikat hatinya kan Dengan dunia tersebut Maka dengan Allah lah itulah Ketenangannya ada dengan Allah Kalau orang dengan Allah duitnya hilang gak susah Malah ngasih 1 miliar bangun pondok Coba Lah kok bisa ini Coba yang hatinya gak sambung dengan Allah 1 miliar ini buat abemat 2 Dabah tambah gede duit saya Tapi gak hatinya tenang Kehilangan duit 1 miliar kok Ini duitnya jatuh 100 ribu Puyangnya setengah mati nangis-nangis Nah ini urusannya hati kita dengan siapa Nah kalau sudah urusan kita hati kita dengan Allah Muda Allah apapun Di saat dia sakit 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 jasadnya sakit Tapi kalau dia kenal Allah Dia akan tahu Maksudnya akan Akan ada imbalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka rasa sakit akan teredah Dirasakannya menjadi tidak sebarah Tidak semakin sakit Sama itu loh Kok jauh sekali imbalan di akhirat Kok lama banget ya Itu saja ibu Ibu yang hamil tua Gak bisa melahirkan Bawa ke dokter Ambil pisau dokter Buka perut saya Dengan senang hati dia Sakit Lihat banyak Senang Ada sesuatu yang lebih menyenangkan dia Apakah dia susah Ya enggak Begitulah sebetulnya ujian dari Allah di dunia ini Tergantung harapan kita itu dimana Sehingga ada orang itu putus asa Bunuh diri dan sebagainya Karena orang Orang Dungu dia Orang dungu Mau nikah enggak jadi Bunuh diri Hutang kebanyakan Bunuh diri Gampang banget ya Di negara-negara kafir Banyak bunuh diri Enggak ada iman Sebenarnya gelisah Karena dia tidak punya Tuhan Dia sebetulnya Kalau punya Allah Nah ini Sekarang biasakan dengan Allah Mengingat Allah Menjadikan terang hati Bukan kegembiraanmu adalah Dengan dibalik tumbuhkan harta Coba kita melihat Kita menemukan orang di kampung-kampung Sangat sederhana Gaji sehari untuk makan sehari Tapi no problem dia Hidupnya candaria dengan istri ya Masya Allah Suaminya berangkat dulu Nanti tak kirim sarapan pak ya Enggih Berangkat suaminya duluan Kok belum datang Sambil nyangkul Suami inti yang bawa Terus rantang Rantang gak sih bungkus Pinjuan begitu Makan Iya pulang Nanti bawa sayur suaminya Tata-tanya apa Dapet burung Dapet ikan sedikit Gak pernah punya problem dia Kayak orang punya istana itu Tapi yang rumahnya gede Mobil mewah itu Belum tentu senang dia Karena urusan bukan dunia Gelisah Emang kita pernah ngisi Pengajiannya orang kaya Kayaknya gelisah semuanya Mulai dari gelisah rumahnya Sertifikatnya di bank Semuanya ada Mulai Gelisah kebanyakan duit Gelisah kebanyakan duit Kok bisa gimana Ini punya dua perusahaan saja Saya sering ditinggal Sama sumi saya Sekarang membuka perusahaan Di luar negeri Bagaimana nasib saya Nanti Tambah susah dia Macam-macam orang Bingung nih manusia Karena hatinya tidak dengan Allah Maka ada Bikirillahi tatba'innul kulub Dengan banyak menyebut Nama Allah Ingat Allah Akan menemukan ketenteraman Sehingga susah yang sesungguhnya adalah Di saat dia jauh dari Allah Kalau sudah jauh dari Allah Kecil pun jadi susah Tapi kalau dengan Allah Bencana pun Kayak apapun Akan menjadi sebab dia Senang Karena ini dari Allah Sehingga para solehin itu Kalau diuji dengan kefakiran Selamat datang dengan syiarnya orang-orang besar Kefakiran syiarnya orang-orang besar Dia tidak mengagap sebuah kerendahan Tapi lihat yang tidak punya umat Nasib sudah sholat tetap larat Tuhan tetap larat Kurang ajar sama Allah Gimana bisa bahagia Dengan Allah saja curiga begitu Jangan Allah sudah tidak benar Baik ya Kuncinya adalah bagaimana hati kita Kita biasakan dengan Allah Dengan Allah Hakikatnya seperti itu Tapi Di samping itu juga Kalau kita berkumpul dengan kemuliaan Anda akan menemukan kesejukan Kenapa Allah akan turunkan rahmat Di tempat semacam ini Anda berkubung Bergabung di tempat-tempat mulia Biarpun secara dohir Tidak langsung Hiburan itu Disajikan Misalnya Kalau orang Ahli maksiat kan Hiburannya adalah Di tempat disku Dan sebagainya Oh ketawa-ketawa Ketawa sesaat Itu susahnya panjang Senang kelihatannya Tapi tidak tahu bahasa Dia akan menemukan kesejukan Yang panjang Tapi kalau kita menghadiri tempat mulia Semacam ini Dijanjikan oleh Allah Anda rahmat diturunkan Anda semakin sejuk Anda berkumpul dengan orang senang Orang baik Ada kesejukan Jujur Kita dengan orang soleh saja Kita lupa kok Dengan segala permasalahan Kalau anda duduk dengan orang Yang sangat ada cintai Dan ulama-ulama orang soleh Anda duduk saat Hilang Kelusaha Utang Lupa Ini Lupa Sakit Lupa Itu hanya dengan orang soleh Bagaimana anda merasa Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu saja Kembalikan hati kita dengan Allah Biasakan berdikir Merenungi 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 Tentang nasib kita nanti di akhirat Bagaimana urusan dunia Rendahnya dunia Kalaupun mencari dunia Hendaknya untuk Allah Sudah menjadi orang kaya Boleh Bukan dilarang Tapi bukan hanya untuk menyuburkan kesombongan kita Untuk membesar kerakusan kita Kalau kita hanya mencari dunia Hanya untuk dunia terseksa Seperti diingat oleh Nabi Kalau ada orang Hatinya itu rakus Dikasih lembah Emas satu Minta dua Dikasih dua Minta tiga Kasih ini Dan unik orang itu Punya pabrik enam Itu pabriknya triliunan semuanya Itu kebakaran Hancur tiga Itu masih nangis Nyungsep Masa rumah sakit Bodoh banget Masih ada tiga Tiganya saja Masih kaya raya dia Tiga perusahaannya Masih berjalan Tiganya runtuh Itu nyungsep dia Masa rumah sakit Kasian benar itu manusia Semoga Allah Menjaga hati kita Hati dengan Allah Maka di saat anda kaya Kaya yang sesungguhnya Anda siap menjadi fakir Anda kaya dengan Allah Indah Allahuakbar